Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu Bapak Ibu, Saudara-saudara, para insan perbendaraan Di seluruh wilayah tanah air yang kami cintai dan kami banggakan Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Hari Bakti Perbendaraan Tepat pada tanggal 14 Januari 2004, Undang-Undang Perbendaraan Negara ditetapkan Momen 14 Januari ini kemudian kita sepakati sebagai Hari Bakti Perbendaraan Lebih dari satu dekade, DJN Perbendaraan tengah berperan dalam pengelolaan treasury Dalam periode ini pula, DJN Perbendaraan telah berproses Menjadi organisasi yang modern dengan pilar reformasi birokrasi yang telah kita tegakkan Sudah banyak prestasi dan capaian gemilang yang kita raih Baik di sisi tata kelola keorganisasian, pengelolaan SDM, proses bisnis maupun dari sisi kualitas layanan Segedap capaian dan prestasi yang kita raih merupakan bukti nyata bahwa kita adalah organisasi yang senantiasa konsisten dengan proses reformasi birokrasi Berbagai prestasi dan pengakuan dari pihak luar juga menjadi bukti bahwa DJN Perbendaraan telah menjadi organisasi yang telah Dan senantiasa mampu memberikan kepuasan layanan yang paling tinggi dengan tetap menjunjung nilai-nilai integritas dan akuntabilitas Dalam kerangka good governance dan clean government Saudara-saudara yang berbahagia Atas prestasi yang bisa menjadi contoh bagi instansi lain tersebut Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya Bagi seluruh insan perbendaraan yang telah bekerja dengan ikhlas mengabdi pada negeri di seluruh Nusantara Saya tahu bahwa di antara bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Ada yang harus berkorban, meninggalkan dan berjauhan dengan keluarga Demi dedikasi pada organisasi yang kita cinta ini Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan perlindungan Serta langkah-langkah kita selalu mendapat ridho ilahi Saudara-saudara yang kami cintai dan kami banggakan Atas sekenap prestasi yang telah kita raih tersebut Tidaklah berlebihan bila kita mulai saat ini Ingin terus meningkatkan peran kita sebagai katalisator, sebagai teladan dan sebagai contoh yang baik Di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di negeri yang kita cintai Dengan niat tulus untuk mendukung program pemerintah Dijen perpendaraan hendaknya mampu untuk mengajak instansi mitra kerja Dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi Mari tebarkan manfaat reformasi birokrasi ke seluruh mitra kerja kita Mari terus kita jaga Dijen perpendaraan yang telah memiliki sukses story Dalam melaksanakan reformasi birokrasi Untuk itu, melalui penyelenggaraan Hari Bakti Perpendaraan tahun ini Saya mendorong seluruh unit Dijen perpendaraan Agar menjadi agen perubahan Sebagai katalisator bagi percepatan reformasi birokrasi di wilayah kerja masing-masing Insan perpendaraan di seluruh wilayah tanah air Kedepan, tantangan kita tidaklah mudah Tuntutan perubahan, tuntutan kebutuhan masyarakat Serta perkembangan teknologi harus kita respon dengan cepat dan arif Dalam arahannya, Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa Presiden sangat serius dalam pembenahan dan penyederhanaan pertanggung jawaban keuangan atau SPJ Oleh karena itu, kita Dijen perpendaraan agar lebih bersungguh-sungguh Dan menyegerakan langkah simplifikasi pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Dengan memanfaatkan teknologi informasi Sesuai dengan tagline Hari Bakti Perpendaraan Tahun 2017 ini Ciptakan inovasi untuk simplifikasi dan efisiensi Dalam kesempatan ini, saya ingin mendorong seluruh insan perpendaraan Agar terus menerus mencari inovasi Sehingga tahun-tahun depan proses pencairan anggaran bisa jauh lebih efisien Cepat dan akurat untuk memberikan kepastian kepada segedap mitra kerja kita Termasuk dunia usaha yang menjadi supplier maupun kontraktor pemerintah Saudara-saudara sekalian, Dijen perpendaraan tidak segedar hanya menyalurkan dana APBN Tetapi kita juga harus mampu menjaga agar dana APBN yang disalurkan menjadi semakin berkualitas Sehingga output dan outcome-nya dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh segenap komponen bangsa Oleh karena itu, menjaga transparansi dan memperkuat program edukasi Perlu kita tingkatkan dari waktu ke waktu Penguatan transparansi tentunya tidak lepas dari optimalisasi teknologi informasi Hal ini telah kita lakukan dan akan terus kita lakukan Beberapa inovasi dan prestasi serta penyempurnaan yang telah kita lakukan Telah memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi Di samping itu, penguatan transparansi bisa dilakukan melalui tiga cara Yaitu penguatan publikasi, optimalisasi monitoring, dan memperkokoh mekanisme pengaduan Selain itu, kita harus proaktif memberikan edukasi, bimbingan kepada pengelola perpendaraan di setiap Satkar Kita telah memiliki program pengembangan pembinaan pengelolaan perpendaraan Program inilah yang akan terus menjadi salah satu backbone kita dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan program ini Saudara-saudara yang berbahagia, akhirnya saya menyampaikan selamat hari bakti perpendaraan Ciptakan inovasi untuk simplifikasi dan efisiensi Mari terus kita tingkatkan kinerja dan prestasi bagi Ibu Pertini Bakti kita untuk negeri ini akan selalu terpatri dan tak akan pernah berhenti Bravo Treasurer Squad Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!